Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami kedatangan Pak Bupati, Pak Kadis, dan Bucamak seluruh pekerjaan dalam melangkah bersikap bersama kesukuradaan pelayanan pendidikan di Pak Bupati Sumpah Angkosius di SMA Bucamak. Pak Bupati yang saya hormati, Pak Kadis, Bucamak, Pak Arugan, Pak Kacolsek, Berkansel dan Sipipas Akademis SMA Bucamak di SMA Bucamak. Jadi proses BPDB telah selesai sebetulnya secara regulasi melalui tahap 1 dan tahap 2. Perlu kami informasikan, Pak Bupati, di tahap 1, di afirmasi dan prestasi SMA B1 Kali Jati berada di Jonaat bersama SMA 1 Subang, SMA 2 Subang, SMA 3 Subang, SMA 4 Subang termasuk SMA Kali Jati. Berada di Jonaat. Nah, dimana tahap 1 seluruh siswa boleh mendaftar di seluruh Jonaat yang ada di Kabupaten SMA 3 Subang, SMA 3 Subang. Maka berlaku Jonaat, termasuk di afirmasi salah satunya KETM. SMA B1 Kali Jati di tahap 1 jumlah mendaftar sebanyak 200. 200 siswa. Dan kuatannya hanya 143 siswa. Sudah dilakukan dan selesai daftar ulang, masuk ke tahap kedua berdasarkan Jonaat. Sekitar Ketua Nanti, Cipunlik tidak bisa daftar ke SMA Kali Jati. Tetapi orang Subang bisa daftar ke SMA Kali Jati. Di tahap 2 jumlah mendaftar 206. Posisi kursi 143 ditambah yang tidak daftar ulang. Tahap 1 sebanyak 4 orang. Jadi kuatannya 147. Sehingga dari jumlah keseluruhan terdaftar, ada sekitar 59. Termasuk di dalamnya di desa Bangalak. Karena di sana jonasinya hampir 67. Sedangkan pesingin jonasik kami hanya 2,7. Nah itu persekensi dari siswa. Dan jumlah keseluruhan tahap 1 dan tahap 2 sebanyak 36 siswa kali 18. Dikurangi kami ada siswa yang tidak naik 2 orang karena masih kelihatan. Sehingga hanya 286 siswa. Nah sehingga yang kira kemarin itu adalah masyarakat di sekitar kami di desa Bangalak dan sekitarnya yang menuntut untuk bisa diterima di SMA Negeri 1 Kali Jati. Memang Pak Kadis kita sudah maklum bahwa rombongan maksimal di setiap sekolah itu peringkatan adalah 12. 12 x 36. Namun sumber daya dan infrastruktur di kami di awal di estimasi dan di rencana program kami baru mampu 18. Nah sehingga kemarin kami sudah laporkan di kunjungi oleh Pak Dewa di Komisi D dari Provinsi didampingi oleh Pak Dewa dari Kabupaten yang menyarankan merekomendasikan untuk SMA terbuka. SMA terbuka. Nah kami konsultasikan kembali dan butuh regulasi yang pasti kalau kami diizinkan untuk membuka SMA terbuka ya kami isi pada desa. Namun tidak semudah barangkali sehingga salapit. Sebetulnya gambaran kami tidak terinformasikan pada warga. Serampanya telah membuka SMA terbuka. Nah walaupun ada dominannya di chapter Pak. Gitu. Termasuk Pak Pak Besi. Banyak banget. Ya. Di chapter Pak Bukati ya. Di chapter. Di sana. Kalau ke sana 2 kali. Kita berhasilkan ada 12. Dan kami pun hari ini oleh Pak Kalisdi dituntut untuk membuat analisa Pak. Ya. Apakah dimungkinkan untuk di SMA Kalijati ada SMA terbuka. Kan. Dan atau kalau nampaknya nambah SMA 2 ya Pak. SMA 2 kali jati. Sebagainya. Ya. SMA 2 kali jati. Akan dimungkinkan semua tertangkung dengan. Ya. Jadi itu sepertinya gambaran kami peluktuatif. Seandainya besok pun kami membuka 12 Pak. Yakin banggallah tidak akan terakses. Dengan populasi bertambahan sekarang. Sekarang lebihnya kurang lebih 60-59 datanya. Besok. Ya. Karena sering saya lihat ada yang hajat. Ada yang berkawin. Mungkin bertambah lagi. Pak. Bisa-bisa seperti itu. Ya. Kalau kami maksimal ke 12. Tata ruang kami. Belum mungkin. Termasuk pengelolaannya sebetulnya dulu. Mungkin itu yang bisa kami informasikan sementara. Bisa laporkan sementara. Dan kami pun menemukan kebijakan-kebijakan gitu. Ya. Ya. Jadi. Saya kira semua warga. Termasuk Pak Kades. Kalau dibuka SMA 2 kali jatima. Kita. Semua warganya. Ya. Ya. Tanah kita masih sangat luas. Untuk mungkin dipergantikan. Mungkin itu. Informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Gunawan. Pak Kepala. Yang telah memberikan. Informasi lengkap kepada kita. Terkait dengan kondisi terakhir. Sekini. Pertamaian. 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 Terima kasih. Pertamaian. Sebagai penambahkan informasi. Pak Bupati. Pak Ulawan. Di saat saat krusial. Saya mendapatkan telpon. Semuanya informasi dari Pak Kades Banggara. Yang diawali dari Pak Kaposet. Jadi. Itu sudah ada komunikasi dengan kita. Untuk menikmati kondisi masyarakat. Tapi itu yang memang. Mendesah. Bahkan. ya sejenis sejenis protes melalui punggul-punggul demo disebutnya kan ibu-ibu terutama Pak Bupati yang ada di wilayah Kecamatan Kali Jati yang tadi menyangkut jonasi yang banggala itu hampir tidak masuk jonah mana-mana ini kan sangat mengkhawatirkan karena di banggala itu ada anak-anak bangsa Pak betul-betul saya mengatakan kesehatan Kali Jati mungkin yang suruhnya tidak tahu bahwa di banggala itu ada kehidupan ya padahal disana biasanya ini kepala desanya ada kemudian jauh lupang juga jadi banyak jadi betapa kita miris kalau survei itu tidak lengkap sehingga ada generasi muda kita yang tidak terakses kemana-mana sejauh apapun saya kira pemerintah harus hadir di sana negara harus hadir jadi tidak ada sesungguhnya alasan jarak jauh kalau banggala jaraknya 5-6 kilo saya kira ini tentunya kita harus punya regulasi kemana harus diarahkan apakah menguat ke sekolah bangun di sana atau ke Cipundai atau ke Kali Jati nah apabila memang kurang kurang bangunan kurang kelas dan lain-lain tentu ada banyak kebijakan negara kelihatan pemerintah yang bisa diaksesan dari sana saya langsung melakukan komunikasi waktu saya tidak tahu kalau kepala sekolahnya Pak Gun di sini kalau saya tahu Pak Gun di kelasnya pasti saya komunikasi langsung karena saya sudah kenal baik dengan Pak Gun Awan yang sebelumnya juga saya kenal baik dengan para kepala sekolah di sini baik Pak Atau, Pak Sufani, Buda Uwika yang sekarang dilahirkan SMA 3 kemudian saya berkomunikasi di dalam KCD pertama Pak dengan Pak Udi saya coba santikan kondisi karena mengikapi saudara-saudara kita Pak Udah yang menguatkan masyarakat Pak Kaposet juga sama untuk kondisivitas masyarakat tentu mereka berkepentingan sekali Pak Budi juga tidak memberikan jawaban yang memadai buat saya maka saya berusaha melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Provinsi Alhamdulillah sejak beliau sebagai sekretaris Dinas saya sudah ada komunikasi dengan beliau bahwa ini itu sehingga komunikasi saya langsung bersanggup dengan beliau komunikasi langsung saya dengan beliau tentang tadi diantaranya solusi-solusi yang harus diambil pada saat yang cepat termasuk tadi kemungkinan membuka sekolah SMA terbuka atau SMA kelas jauh yang apabila dibutuhkan ruangan saya sampai tawarkan di Jalupang itu ada SMP 3 saya bilang terjadi saya bisa jamin bahwa perubangan itu bisa digunakan untuk SMA kalau dibutuhkan kalau disini kurang kelas misalnya bisa tambah dari Jalupang orang bangga bisa dekat ke Jalupang sekolah kira-kira seperti itu itu solusinya kita tahu sampai kita membuka kemungkinan kelas online kan gitu ya orang lain kan tidak harus nambah guru kelas tidak juga menjadi menjadi ukuran yang harus yang seharusnya itu solusi tetapi lagi-lagi memang Pak Kadis sudah tidak memberikan tidak bisa memberikan kebukusan langsung karena tadi sudah hasil kesepakatan bersama tentang sistem sistem yang sudah diterapkan sehingga tidak mudah mengambil kebijakan apapun walaupun tentukan bahwa hari ini anak-anak harus ditentukan nasibnya udah sekolah atau udah ke sekolah kan gitu ya oleh saya ingin anak-anak saya ke sekolah di satu sisi Pak Bupati bangga senang sekali bahwa anik masyarakat menyekelahkan jenjang yang lebih tinggi itu tinggi sekali sekarang Alhamdulillah jadi masyarakat dalam tempoh hari cukup sampai SMP cukup sampai sana sekarang mereka memaksa untuk SMA itu SLTA itu menjadi salah satu sasaran buat putra positif kan ini satu komisi yang sangat positif menurut saya untuk meningkatkan IPM khususnya di Kompani Subang karena sejauh ini IPM kita betul-betul masih di bawah kata-kata melalui anilu masyarakat yang menyekelahkan dengan membuat ruang baru dengan membuka kelas jarak jauh dengan membuka terbuka saya kira itu salah satu solusi untuk meningkatkan IPM selain menanggung aspirasi masyarakat untuk menyekelahkan nah oleh kalanya mohon Pak Mufati bisa memberikan karena saya di dinas pendidikan tidak memiliki kapasitas bila saya hanya sampai di SMP selesai sampai menyerahkan kelulusan sampai menyerahkan jasa selanjutnya pendapatan ketika SMP merupakan kewajiban masing-masing bahwa kami diminta bantuan di tingkat SKTP operator kami kami sudah membalu tetapi ingat Pak Bupati warganya berkata berkata yang berkata yang tentu saja Pak Bupati berkepentingan agar warganya terlatih terbidik dengan baik oleh karanya mohon Pak Bupati berkata kepada kita semua banyak kali kebijakan Pak Bupati seperti apa yang yang nanti akan kita buat sebagai satu bentuk sikap kita kepada provinsi karena Pak Bupati berkepentingan sejauh ini Pak Bupati sudah sangat mesuf buat kita untuk sehat membuka lahan memberikan lahan untuk mendidikan SMA mudah-mudahan SMA kali jati juga ada SMA 2 yang bisa dikondisikan Pak Bupati Bu Caman nanti bisa memberikan kemungkinan lahan dimana lahan pemerintah atau lahan PTP yang bisa dimohon oleh kita jangan lupa like subscribe dan share ya